Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik dinamika Pilpres Sebentar lagi akan semakin hangat Karena tanggalnya pun sudah mulai dekat 14 Februari 2024 itu tidak akan jauh Tapi ada berita menarik yang dimuat di kumparan.com Tentang Survei Indonesian Political Opinion Yang punya itu atau yang biasa berbicara ke ruang publik adalah Kang Deddy Kurniasa Nah angka yang dipaparkan Kang Deddy 18 November 2023 yang lalu Atas hasil survei dari tanggal 10 sampai 17 November Dan angkanya itu memang mengkonfirmasi insting politik Nur Iswan Channel Atau prediksi Nur Iswan Channel Di mana Mas Anies memang akan bersaing ketat dengan Pak Prabowo Menuju putaran 2 dari angka-angka yang dipaparkan Atau dari analisis yang dilakukan oleh Nur Iswan Channel Nah Survei IPO atau Survei IPO ini Mengkonfirmasi prediksi itu Karena di data Kang Deddy Kurniasa Itu menunjukkan bahwa Mas Anies itu sudah melejit Ya membayangi secara ketat Pak Prabowo Subianto Dari sisi elektabilitas calon presiden Nah berapa angkanya? Angkanya adalah Mas Anies itu 32,7% 32,7% Sementara Pak Prabowo Di tempat yang pertama Itu 37,5% Jadi kurang lebih Kira-kira Bedanya itu ya sekitar 5%an lah Kurang lebih ya Sementara Mas Ganjar Itu semakin anjlok ke urutan ketiga Itu di angka 28,5% Nah besar kemungkinan ketika dipasangkan Ya dengan pasangan masing-masing Mas Anies dengan Caimin Prabowo dengan Gibran Dan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud Itu angkanya biasanya Itu linier Atau seirama dengan elektabilitas capresnya Jadi apabila Mas Anies sudah melejit Dan mampu melewati Mas Ganjar Di dalam elektabilitas capres Itu biasanya mengikuti Disurvei tentang Elektabilitas pasangan capres dan cawapres Nah Berapa besaran margin of errornya? Katakan tadi ini sekitar 2,5% Dengan tingkat akurasi kebenaran datanya itu 95% Jadi Pasca putusan MK Ini dinamika bergerak dengan amar sangat cepat Ketika Gibran menjadi cawapres Maka pengaruh dukungan Atau para pemilih yang biasanya terikat dengan figur Pak Jokowi Itu berpindah Berpindah Ya Dari PDIP Dan koalisinya Ganjar Mahfud Itu sesuai dengan Prediksa Notifan Channel juga Bahwa yang Terkoreksi Ya Dukungannya Atau yang terambil dukungannya Itu memang koalisi Yang dipimpin PDI Perjuangan Yang mengusung Ganjar Mahfud Karena Pak Jokowi Berasal dari PDIP itu Jadi Dorongan Pak Jokowi Ketika merestui Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo Secara otomatis Terjadi migrasi Dukungan Ya Dari para pendukung Jokowi Ke Pak Prabowo Nah yang Menjadi Sosok yang Dirugikan itu Ya Koalisinya Ganjar Mahfud Karena migrasi terjadi Antara Dari Koalisi Ganjar Ke koalisinya Pak Prabowo Sementara Ya Anies Mendapat Keuntungan Jadi Orang-orang Atau para pendukung Prabowo Yang kecewa Ya Terhadap Pilihan Pak Prabowo Yang Mengambil Gibran sebagai cawapres Itu bermigrasi Besar-besaran itu Ke Apa Pasangan Anies dan Caimin Jadi Nah besaran Yang Mengoreksi dukungan Atau yang memindahkan dukungan Dari Ganjar Ke Prabowo Dengan besaran Dari Prabowo Yang pindah ke Anies Ya Itu menunjukkan fakta Bahwa jauh lebih besar Migrasi Yang kecewa Terhadap Pilihan Gibran Oleh Pak Prabowo Ke Amin Daripada Migrasi Dukungan Dari Ganjar Ke Prabowo Kira-kira itu Rasionalisasinya Gitu Nah Kenapa ini terjadi Sebenarnya Ada Dua sisi Yang pertama Kekecewaan Para pemilih Ya Para pemilih Kenapa Yang berpindah ke Anies Dari Pak Prabowo Itu jauh lebih besar Juga mungkin Ada Yang kecewa Terhadap Akhirnya Ganjar Karena mungkin Dianggap Tidak lagi Berpotensi Maka pindah juga Ke Pasangan Anies Jadi Protes voters Ya Protes voters Terhadap Langkah Dan tindak tanduk Pak Jokowi Dengan Prabowo Ini Yang kemudian Memindahkan Suara para pemilih Itu kemungkinan Ke Pasangan Anies Dan Caimin Itu yang pertama Yang kedua Ya Saya sepakat Dengan Kang Deddy Kurniasa Bahwa Ya Sosok Atau ketokohan Anies Saya tambahkan Ketokohan juga Caimin Itu Membuat Publik Makin Percaya Bahwa Pengalaman Bahwa Kematangan Ya Bahwa Kecerdasan Politik Kemudian Harisma Aura Kewibawaan Kemampuan Ya Skill Pengelolaan Wilayah Atau kementerian Atau negara Itu Semakin Kesini Kesini Kesantunan Ya Kemudian Kecerdasan Apa Humor Gitu Nah itu Makin Kesini Semakin Pasangan Anies Dan Caimin Itu berkenalan Dengan Publik Mengetahui 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 Indonesian Caimin Caimin Nah Masyarakat Semakin Mengenali Lebih jauh Dan Lebih Dalam Ya Sehingga Wajar Terjadi Terus Peningkatan Terhadap Pengenalan Ya Kesukaan Dan Elektabilitasnya Pasangan ini Sehingga Mampu Melewati Pasangan Ganjar Dan Mahfud Nah Disamping Itu Kedua Sosok Ini Akhirnya Mendorong Suara Ya Suara Dari Partai Pendukung Ya Ini Nasdem PKB Dan PKS Gitu Bahkan PKB Ini Karena Figur Ketua Umumnya Berada Dalam Kertas Suara Bukan Tidak Mungkin Menurut Kang Deddy Dan Ini Saya Sepakati Juga Bahwa PKB Ini Akan Memperoleh Dongkerakan Suara Yang Cukup Signifikan Bahkan Bukan Tidak Mungkin PKB Ini Menjadi Tiga Besar Sementara Ya PKS Dan Nasdem Itu Berpeluang Amat Sangat Besar Itu Menjadi Lima Besar Gitu Jadi Lima Besar Itu Nanti Apa Akan Diisi Lima Besar Ini Akan Diisi Oleh Langsung Tiga Koalisi Pengusung Mas Anies Dan Caimin Ini Yaitu PKS PKB Dan Nasdem Tapi Akan Kita Lihat Nanti Hasilnya Tetapi Itulah Fakta Dari Survei Indonesia Political Opinion Yang Juga Diprediksi Oleh Noriswan Channel Demikian Terima Kasih Terima Terima Terima